Intro Kapolres Momberamo Tengah terkena serangan panah saat terjadi kericuhan dalam Pilkada 2024 di Papua, Pegunungan. Korban bernama AKBP Rahman terkena panah di bagian rahang pipi kanan dan saat ini masih dalam perawatan. Di lansir kompos.com, kericuhan itu terjadi pada Rabu 27 November 2024 malam. Kabar Kapolres Momberamo Tengah menjadi korban juga telah dikonfirmasi oleh Kabit Humas Polda Papua, Kombes Ignasius Beni Adi Prabowo. Saat ini AKBP Rahman dibawa ke Rumah Sakit Lukas NMB Kabupaten Momberamo Tengah untuk menjalani perawatan. Adapun kericuhan dipicu diduga karena masa pendukung salah satu calon wakil bupati tak terima keberadaan PJ Bupati Mamberamo Tengah di kantor PPD Distrik Kobakma. Keberadaan PJ Bupati dan Kapolres di lokasi tersebut untuk memantau jalannya pelaksanaan Pilkada. Hingga kemudian pada pukul 21 lebih 32 waktu Indonesia Timur, kericuhan tak bisa dipendung diduga masa melakukan tindakan anarkis karena menduga adanya intervensi dalam proses pemungutan suara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!